Culprit, saya sudah buat banyak video tentang umat katolik menghormati Maria, menghormati orang kudus, santo-santa, bahkan menghormati reliqui. Video yang satu ini saya buat secara khusus untuk umat katolik sendiri, ya yang lain juga bisa melihat. Tetapi mengapa khusus untuk umat katolik sendiri? Karena sumbernya dari KHK, kitab hukum kanonik. Kitab ini berisikan hukum-hukum yang mengikat bagi orang katolik sendiri. Nah, supaya terang bahwa ada dasar legalnya juga di dalam gereja secara internal. Coba kita lihat nanti kanon 1186-1190 dalam kitab hukum kanonik yang berbicara tentang menghormati orang kudus, gambar, patung, dan reliqui suci. Oke, yang saya katakan ini hanya sebagai sebuah suplemen atau ya introduksi supaya kita semakin tahu. Dan kalau mau lebih tahu lebih dalam, cari bukunya, berbicara dengan pastor, berbicara dengan uskup kita. Kita berdalam sedikit demi sedikit. Oke, kita awal dengan kanon 1186. Untuk memupuk pengudusan umat Allah demi kekudusan umat Allah, gereja menganjurkan sebuah anjuran agar umat beriman Kristiani, umat beriman, imannya Kristiani, secara khusus dan dengan sikap seorang anak menghormati Santa Maria. Santa Maria namanya disebut secara khusus dalam kanon ini. Itu berarti ya dia layak mendapatkan penghormatan khusus. Yang selalu perawan dan bunda Allah yang diangkat oleh Kristus menjadi bunda semua orang. Dasar dogmatisnya sudah ada di sana. Gereja juga memajukan penghormatan yang benar dan sejati kepada orang-orang kudus lain, para santo dan santa, beato dan beata itu. Yang dengan teladannya, karena ada teladan mereka, maka umat beriman Kristiani dibangun, serta dengan pengantaraannya umat itu didukung. Semakin terang bahwa karena kita dibangun dan didukung menjadi umat Allah yang kudus, maka kita membuat penghormatan yang istimewa kepada orang kudus santo santa itu. Dan secara istimewa, seperti seorang anak, kita menghormati santa perawan Maria. Wah, kanon ini saja sudah sangat padat isinya. Kalau kita cermati kata demi kata, maka dasarnya jelas untuk kita. Ya, apakah kanon ini berdasarkan kitab suci? Tentu. Kitab hukum kanonik dibangun bagi gereja berdasarkan kitab suci. Dan tradisi suci tentunya. Kemudian, kanon 1187. Hanya para hamba Allah yang oleh otoritas gereja sudah dimasukkan ke dalam daftar nama para santo atau para beato, boleh dihormati dengan ibadat publik. Oke? Hanya yang sudah tergolong menjadi santo dan beato, santo santa, beato beata, boleh dihormati dengan ibadat publik. Apa artinya ibadat publik? Ibadat yang secara khusus, secara khusus diarahkan dalam doa bersama dengan para kudus ini. Publik, ya, liturgis bersama, terbuka kemungkinan bersama dengan diakon, uskup, atau pastor dalam satu ibadat yang sama. Misalnya, kalau kita buat ibadat harian, disana ada itu ibadat khusus misalnya, peringatan wajib, peringatan fakultatif, pesta, atau hari raya. Untuk mengingat santo Franciscus asisi misalnya, santo Franciscus saverius, santo Ignatius Loyola, santa Clara, santa Maria, santa Lucia, santa Sicilia, dan lain-lain. Hanya yang sudah ditetapkan itu. Ya, mendoakan orang sakit, mendoakan yang sudah meninggal, atau yang ulang tahun, itu bukan yang dimaksudkan disini. Tentu kita tidak mendoakan itu, tetapi bukan sebagai penghormatan wajib dalam ibadat publik. Hendaknya dipertahankan praktek untuk menempatkan gambar atau patung suci. Oke, ini kanon 1188. Diperhatikanlah apa yang mau ditekankan disini, penempatan patung gambar suci dalam gereja. Demi penghormatan, ya, demi penghormatan oleh kaum beriman kepada orang suci, bukan kepada patung ini. Namun hendaknya dalam jumlah yang layak, serta dengan tata susunan yang wajar, layak dan wajar. Dinyum et iustum est. Jangan sampai membangkitkan keheranan umat, apa, ini terjemahan ya, heran estonis yang membuat terganggu. Bagi bertanya-tanya, heran membuat kita bertanya. Atau memberikan peluang untuk devosi yang kurang sehat. Gereja tidak mendukung devosi yang menyimpang. Gereja tidak mendukung penyembahan berhala. Absolut liah. Tidak mendukung itu. Nah, disinilah ditentukan, dipentuhkan disposisi batin umat dalam membuat devosi. Dan gereja juga mengingatkan kita untuk menggunakan gambar dan patung itu secara bijak. Gambar atau arca berharga, yakni yang unggul karena nilai kekunawan, misalnya, kesenian atau penghormatannya, yang ditempatkan di gereja atau ruang doa demi penghormatan oleh kaum beriman, Dan, bila membutuhkan pemugaran, harus dengan izin tertulis dari ordinaris. Yang hendaknya tidak memberikan izin itu sebelum minta nasihat para ahli. Oke. Kalau ada yang sangat berharga, berharga karena kuno, karena unsur sejarahnya, karena nilainya, dan banyak hal yang dipandang berharga, Yang mau dipugar, harus seizin dari ordinaris wilayah, dan ordinaris wilayah mengizinkan itu secara tertulis, kalau sudah meminta pendapat ahli. Jelas ya. Sama sekali, ini kanon kemudian. Tidak dibenarkan menjual relikui suci. Apa relikui itu? Relikus relikua relikum sisa. Ya, peninggalan. Relikui ini ada kelas 1, kelas 2, bagian tubuh, pakaian, atau yang pernah digunakannya, yaitu relikui yang digunakan siapa? Oleh orang kudus. Misalnya rambut, atau tulang belulang, atau pakaian, atau buku yang dulu pernah digunakan. Tidak boleh diperjual belikan. Dan bukan jimat. Harus diingatkan bukan devosi yang kurang sehat. Bukan begitu. Relikui yang bernilai tinggi dan yang lain, yang sangat dihormati oleh umat, tidak bisa dialih milikkan dengan cara apapun, atau dipindahkan, selama tidak ada izin dari tahta apostolik. Wow, ini tahta apostolik ini sudah pada tingkat yang tertinggi. Bukan ordinaris wilayah lagi, tetapi tahta apostolik. Ketentuan itu berlaku, yang tadi itu berlaku, untuk gambar atau patung suci yang dalam suatu gereja sangat dihormati oleh umat. Oke, bukan hanya sekedar relikui, tetapi juga benda-benda rohani lain yang sangat berharga bagi umat. Harus diizinkan tahta apostolik. Kalau mau dialih tangankan. Ya, begitulah pengaturannya. Dan kita membuat itu demi pengurusan umat alam, bukan demi bendanya, bukan demi pengkultusan orang-orangnya. Karena kita ingin diingatkan selalu untuk menjadi umat beriman yang baik. Semoga kita sanggup juga. Pak C. Ebene.